Oke, jadi banyak ya mobil-mobil lama itu untuk muter musik itu formatnya belum ada bluetooth. Jadi, dia itu cuma bisa CD, radio, AUX, atau USB gitu ya. Padahal bluetooth itu kan perannya sangat penting ya buat zaman sekarang. Karena itu jadi satu-satunya pemutar musik yang paling bisa diandalkan gitu. Nah, kayak contohnya ini mobil VW Polo 1.4 2012. Ini bahkan boro-boro bluetooth gitu ya. AUX, USB aja belum ada, jadi dia cuma ada CD dan radio aja. Udah. Nah, pertanyaannya gimana caranya untuk pasang bluetooth di mobil ini? Sementara kalau kita ngomongin ganti head unit, itu kan pasti mahal banget. Bisa di atas 5 jutaan sampai 10 juta gitu untuk ganti head unit aja. Padahal yang kita butuhin cuma bluetoothnya aja. Gimana caranya pasang bluetooth dengan cara yang paling murah, paling simpel dan nggak harus ganti head unit. Saksikan terus video ini. Nah, untuk teman-teman yang mobilnya udah ada slot AUX atau slot USB-nya. Itu kan tadi gue bilang gampang banget ya. Nah, teman-teman tinggal cari aja namanya bluetooth receiver di marketplace. Itu banyak banget macem-macem ya. Tergantung, teman-teman mau colokinnya di USB atau di AUX. Nah, ini mulai dari Rp. 89.000. Ini bahkan ada yang Rp. 20.000 tapi bisa dipastikan harga Rp. 20.000 ini kualitas suaranya juga jelek banget pasti ya. Pokoknya di sini banyak banget dan teman-teman tinggal beli aja, pasang, langsung connect ke bluetooth. Sesimpel itu. Nah, kalau contohnya kayak di veripolo ini, dia itu bahkan belum ada namanya slot untuk AUX-nya, slot untuk USB-nya pun belum ada. Jadi kalau kita mau pasang bluetooth, jadi alatnya itu namanya bluetooth receiver. Itu bisa teman-teman dapetin di marketplace harganya puluhan ribu sampai sekitar Rp. 300 ribuan lah. Nah, kalau yang gue beli itu ini namanya. Namanya Baseus. Ini harganya sekitar Rp. 130 ribu. Jadi dia itu colokinnya di soket AUX. Sementara ini colokan USB-nya ini untuk charging-nya. Nah, masalahnya karena dia itu belum ada colokan untuk AUX. Jadi gue harus beli soket AUX-nya dulu. Emang agak ribet ini mobil. Itu harganya sekitar Rp. 170 ribu. Dan itu minta tolong dipasangin di bengkel audio. Karena emang harus copot head unit ya. Dipasangin ini dari dalam dan masuk ke sini. Nah, selesai dipasang itu, barulah dia punya colokan AUX. Nah, begitu colokan AUX-nya udah ada. Kita tinggal pasang alat yang udah kita beli ini. Ini bentuknya kayak gini. Itu tinggal colokin aja di soket AUX-nya. Dan ininya colokin di tempat lighter. Tempat charging-nya. Jadi pastikan mobil kalian itu udah ada colokan USB-nya ya. Colokan USB untuk dia nge-charge. Nah, kalau udah kepasang gini. Kita tinggal sambungin aja Bluetooth-nya. Oke, dia langsung connected. Let's use. Dan ini kita bisa langsung muter lagu. Atau kita bisa melakukan panggilan telepon juga dari sini. Jadi simpel kan teman-teman? Daripada harus ganti head unit. Mendingan teman-teman beli Bluetooth Receiver-nya. Nah, kalau teman-teman mobilnya udah ada slot untuk USB atau slot AUX-nya. Itu lebih simpel lagi. Jadi teman-teman tinggal beli alat Bluetooth Receiver-nya itu. Yang mungkin bentuknya kayak USB atau device kecil gitu ya. Tinggal colokin aja. Itu udah bisa langsung ada Bluetooth-nya ya. Jadi gimana teman-teman? Mudah kan caranya? Jadi sekian dulu videonya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.